Dan untuk mengetahui update terkini, Banjir di Semarang, kita bergabung dengan kontributor berita satu, Rahman Pratama. Ya Rahman, seperti apa update terkini Banjir di Semarang saat ini, Rahman? Ya Rolando dan juga Pak Mirsa, jadi memang benar sekali wilayah kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah sejak tadi malam, itu diguyur hujan dengan intensitas waktu yang cukup lama karena berlangsung hingga Sabtu siang begitu ya. Dan akibatnya sejumlah titik di kota Semarang terdam banjir, beberapa titik vital, objek vital, diantaranya adalah Bandara Internasional Ahmad Yani, kemudian juga Stasiun Tawang Semarang. Tidak hanya Stasiun Tawang Semarang, namun juga Stasiun Poncol Semarang juga terdam banjir. Memang lokasi terparah itu berada di Stasiun Tawang Semarang karena lokasinya berada di wilayah Semarang Utara dan kemudian berdekatan dengan Gereja Belenduk atau Kota Lama. Dan memang di daerah tersebut, seperti tahun-tahun sebelumnya, jika kemudian terjadi hujan ras, ini terjadi genangan air. Padahal pada tahun 2020-2019, itu genangan air tidak cukup parah seperti pada kali ini. Dan informasi yang kami dapatkan memang ada 8 pompa yang kemudian, ada 8 pompa dan 5 diantaranya sedang rusak. Jadi ada hanya 3 pompa yang berfungsi untuk kemudian menanggulangi banjir begitu di Kota Semarang. Nah akibat yang kemudian terjadi di Stasiun Tawang yang terdam banjir, ini sejumlah perjalanan kereta api terganggu. Tidak hanya Stasiun Tawang, kemudian Stasiun Poncol, genangan air ini juga terjadi di jalur kereta api mulai dari wilayah Batang hingga di wilayah Stasiun Tawang Semarang. Genangan air ketinggiannya cukup bervariasi antara 10 cm hingga bahkan mencapai 1 meter. Dan kemudian di area komplek perkantoran Stasiun Tawang juga semuanya terendam banjir dan ini menjadi banjir yang cukup parah setidaknya sejak tahun 2016 dan baru kali ini banjir cukup parah terjadi di Stasiun Tawang Semarang. Dan saat ini berada di Stasiun Berumbung dan memang Stasiun Berumbung ini berada di wilayah Kabupaten Demak yang berlokasi berdekatan dengan Stasiun Tawang Semarang. Dan di stasiun ini memang beberapa tadi perjalanan kereta api dihentikan di Stasiun Berumbung dan kemudian dialihkan ke jalur selatan untuk kemudian bisa melanjutkan perjalanan. Dan tadi ada beberapa yang kemudian dilakukan PTKI diantaranya para penumpang yang kemudian tidak bisa menuju ke Stasiun Poncol atau tidak bisa berangkat dari Stasiun Poncol dan Stasiun Tawang. Mereka diangkut menggunakan armada bus dan kemudian tiba di Stasiun Berumbung dan kemudian menggunakan kereta api untuk ke tempat tujuan Rolando. 2016 hingga sekarang ini yang terparah banjir di sana ya Rahman. Nah lalu apa langkah PTKI untuk melayani penumpang yang perjalanannya terganggu? Ya sebelumnya PT Kereta Api Daop 4 Semarang ini meminta maaf kepada para pengguna jasa transportasi kereta api karena memang banjir yang kemudian terjadi tidak hanya menggenangi Stasiun Poncol dan juga Stasiun Tawang namun juga jalur kereta api ini yang dimulai dari wilayah Batang hingga wilayah Semarang atau tepatnya di daerah Stasiun Tawang Semarang. PT KI ini mengatakan bahwa akan mengembalikan 100% begitu uang tiket yang memang jika kemudian ada penumpang yang ingin membatalkan atau refund untuk perjalanan hari ini dan kemudian mengganti perjalanan dengan moda transportasi lain atau kemudian mereskejul ke beberapa hari ke depan begitu dan itu nantinya akan dipersilahkan oleh PT KI dan kemudian jika dibatalkan juga akan dikembalikan 100%. Namun untuk para penumpang yang sudah terlanjur menggunakan moda transportasi kereta api dan tidak bisa masuk di wilayah Kota Semarang dijemput oleh armada bus yang disediakan oleh PT Kereta Api untuk menuju ke stasiun tempat tujuan termasuk juga mereka yang akan berangkat dari Stasiun Tawang dan juga Stasiun Poncol mereka akan dialihkan ke stasiun lain diantaranya Stasiun Brumbung begitu dan mereka nantinya akan tetap menggunakan jalur kereta api namun menggunakan jalur selatan jadi memang kalau kita lihat dari 2016 hingga hari ini ini banjir yang cukup parah bahkan kemudian semua area yang berada di kompleks stasiun Tawang Semarang baik kemudian perlintasan rel kereta api terutama di jalur 1 dan di jalur 2 kemudian di lobi stasiun begitu terus di ruang tunggu dan bahkan di halaman serta di jalan pintu masuk maupun pintu keluar yang berada di stasiun Tawang ini juga terendam banjir baik terima kasih ilaman atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali pemirsa demikian alaporan kontributor berita 1 Rahman Pratama dari Semarang Jawa Tengah